Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Abdul Rasak Afdal mengukuhkan tim relawan kecamatan Poasia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Pantauan Tribun News Sultra.com, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, beberapa tim sudah mulai mendatangi hotel. Kemudian langsung melakukan registrasi kepada Panitia. Lalu sekitar pukul 16 Wita, calon wali kota dan wakil wali kota Kendari, Abdul Rasak Afdal masuk ke dalam ruangan pertemuan. Rasak dan Afdal sempat memberikan sambutan dan berdiskusi dengan para tim relawan. Setelah satu setengah jam berdiskusi, Abdul Rasak Afdal kemudian keluar dari ruangan untuk kembali melakukan pertemuan dengan relawan lain. Berdasarkan data registrasi Panitia, sebanyak 700 orang hadir dalam pengukuhan tim relawan tersebut. Mereka akan disebar di kecamatan Poasia untuk memenangkan pasangan Abdul Rasak Afdal di Pilkada Kendari 2024. Selain dikukuhkan mereka juga ikut melaksanakan bimbingan teknis, kata Panitia yang ditemui di depan tempat registrasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.